Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya, Dimas Wahib Radana, dalam video pembelajaran PPKN. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi kelas 7, yaitu tepatnya pada bab 2, tentang Norma dan Keadilan. Dan, untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi pokok yang pertama, yaitu Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materinya. Coba kalian perhatikan video berikut ini. Kalian sudah melihat video tadi, apa yang terbesit di pikiran kalian? Di situ ada sekelompok pemuda yang sedang menggunakan sepeda, memasuki gang sempit, dan bertemu dengan orang tua. Pemuda tersebut turun dari sepedanya dan menyapa orang tua tersebut. Nah, ini termasuk pada materi yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu tentang Norma. Jadi, Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga, kelompok dalam masyarakat yang digunakan sebagai banduan, tatanan, dan pengandali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Artinya, Norma adalah sebuah ketentuan atau aturan-aturan yang mengikat dari kelompok bermasyarakat atau lingkungan masyarakat yang digunakan untuk panduan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Fungsi dan tujuan Norma Yang pertama, tujuan Norma yaitu menjamin keteraturan, yang kedua, mewujudkan tatanan kehidupan yang aman, tertib, rukun, dan damai, yang ketiga yaitu menciptakan ketertiban, ketentraman, keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Itu tujuan Norma Yang kedua adalah fungsi Norma, yaitu sebagai pengandali sosial, pedoman pertingkah laku, alat menjaga keruguran anggota masyarakat, dan alat untuk mewujudkan keadilan. Nah, macam-macam Norma Norma itu ada empat, yang pertama kita bahas yaitu Norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu atau suara hati nurani manusia. Yang kedua ada Norma kesusilaan, yaitu bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat. Yang ketiga Norma agama, yaitu sekumpulan kaedah atau peraturan hidup yang sebenarnya dari wahyu Tuhan. Yang keempat, Norma hukum, yaitu peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi negara, serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam Norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Nah, jadi perlu kalian ingat, Norma yang berlaku di Indonesia itu ada empat. Norma kesusilaan, Norma kesopanan, Norma agama, dan Norma hukum. Kita masuk ke Norma yang pertama, Norma kesusilaan, yaitu peraturan ini menempatkan nilai-nilai sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk hidup. Pelanggaran terhadap Norma kesusilaan tidak memiliki sanksi ketegas akan tetapi merasa berdosa, takut, menyesal karena Norma ini bersumber pada hati nurani. Sebagai contoh, ketika kita bohong, itu akan merasa bersalah di dalam diri kalian, karena Norma kesusilaan ini hadir atau bersumber dari hati nurani kalian. Selanjutnya, Norma kesusilaan, yaitu Norma yang berkaitan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari sehingga sumber dari Norma ini adalah kebiasaan masyarakat yang mengatur kelompoknya. Norma kesusilaan tidak memiliki sanksi tegas, tetapi bila melanggar akan menjadi bahan pergunjingan dalam masyarakat karena dianggap tidak tahu tata krama. Nah, video yang tadi masuk ke dalam Norma kesopanan. Jadi, kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat yaitu pemuda atau orang yang lebih muda itu menghormati yang tua. Dengan jalan bungku, dengan seperti tadi ketika kita bersepeda, turun dari sepeda atau kendaraannya, menonton, dan menyapa, seperti itu. Selanjutnya, Norma yang ketiga yaitu Norma Agama. Norma Agama ini yaitu meyakini bahwa segala sesuatu yang diatur pada Norma Agama adalah berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang disampaikan para nabi dan rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia di dunia. Hal ini dapat diartikan bahwa barang siapa yang mematuhi Norma Agama berarti juga mematuhi ketentuan Tuhan dan akan mendapat pahala. Sumber dari Norma Agama sendiri langsung dari Sang Maha Kuasa yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, ada Norma Hukum. Indonesia sebagai negara hukum, mengadari itu segala sesuatunya diatur melalui hukum. Norma hukum ini memiliki sifat yaitu perintah dan larangan yang memiliki sanksi yang tegas. Hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, keamanan, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Yang ketiga, yaitu menjaga agar tidak terjadi perbuatan atau tindakan main hakim sendiri dalam kehidupan masyarakat. Ya, selanjutnya empat tingkatan Norma di dalam masyarakat. Yaitu yang pertama, cara. Cara ini adalah suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam masyarakat. Tingkatan Norma ini mempunyai kekuatan yang lemah dibanding tingkatan Norma yang lainnya. Penyimpangan kecil terhadap suatu tindakan tidak akan mendapat hukuman yang berat. Ganjaran hanya bersifat celahan. Contoh, orang yang makan dengan suara atau makan tanpa sendok dan garpu. Tingkatan Norma yang kedua, yaitu kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang dengan cara yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan memiliki kekuatan yang mengikat yang lebih besar dibandingkan dengan cara. Jika tidak dilakukan, dapat dianggap menyimpang dari kebiasaan umum dalam masyarakat. Tingkatan Norma yang ketiga, yaitu Tata Kelakuan. Tata Kelakuan atau Mores adalah kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku, tetapi sebagai norma-norma pengatur. Yang keempat, yaitu Adat Istiadat. Adat Istiadat adalah Tata Kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Jika dilanggar, sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat. Adat yaitu aturan yang lazim diikuti dan dilakukan sejak dahulu kala. Adat merupakan bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia. Adat, yang melembaga disebut Adat Istiadat. Hubungan antar-norma. Jadi, kita telah belajar empat norma tadi. Norma agama, kesilahan, hukum, kesopanan. Kesopanan, yaitu tidak dapat dipisahkan karena mereka memiliki sumber yang berbeda-beda. Kalau agama langsung dari Allah SWT atau Tuhan, kesopanan yaitu dalam masyarakat, kesusilaan itu dari hati nurani, dan hukum itu dari badan-badan resmi negara yang memiliki wenang untuk membuat peraturan. Sehingga, hubungan antar-norma itu tidak dapat dipisahkan karena memiliki sumber yang berbeda-beda. Sehingga, saling mengisi dan saling mendukung. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.